Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kicau mania kita berjumpa lagi Masih bersama dengan channel Arifin AKR Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara memilih burung pare-pare atau burung hacikrak daun Di Om Yuan yang prospek Salah satu keistimewaan burung hacikrak daun atau pare-pare ini Yaitu suaranya ketika ngerol berbunyi seperti burung mosambik Atau hampir seperti burung black trout Nah suara inilah yang menjadi daya tarik ke kicau mania Untuk memelihara burung pare-pare ini Nah selain untuk pelangnan Burung ini juga bisa untuk memancing burung lain untuk ikut berbunyi Burung ini termasuk burung yang berpostur kecil Sehingga tidak memerlukan sangkar yang besar Nah jadi beberapa keunggulannya sangat menarik ya teman-teman Apalagi jika teman-teman mempunyai burung yang belum rajin berbunyi Nah burung pare-pare ini bisa menjadi alternatif peliharaan lain Untuk memancing burung lain agar berbunyi Agar mendapatkan burung pare-pare dari Om Yuan yang bagus Maka kita memilih burung pare-pare yang jantan ya teman-teman Nah bagaimana kita memilih burung pare-pare jantan yang bagus di Om Yuan Nah ini ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan Nah yang pertama apabila kita berada di kandang Om Yuan Nah kita jaga jarak Nah tidak usah terlalu dekat Nah sekitar 1-1,5 meter ya teman-teman Tujuannya agar burung ini merasa nyaman Nah tidak terganggu dengan kehadiran kita Nah dengan begitu kita dengan seksama bisa mengamati Masing-masing dari burung Om Yuan ini Nah untuk burung yang jantan cirinya yaitu Biasanya posturnya lebih kecil Lebih langsing Nah yang ini ya teman-teman Nah posturnya lebih kecil Selanjutnya apabila kita perhatikan Nah cara berdirinya tegak ya teman-teman Nah tegak Tidak ngelosor atau tidak seperti membungkuk Nah bila dibandingkan dengan yang lain Nah kemudian kita memilih garis hitam Di kepala yang tebal ya teman-teman Nah yang jantan kelihatan lebih jelas Bila dibandingkan dengan yang petina Nah ini apabila kita sudah memisahnya Nah ini tampak yang ini Yang kandang warna ungu Nah ini posturnya lebih ramping Kemudian cara berdirinya juga dibandingkan Dengan yang satunya ini lebih tegak Nah ini lebih tegak Ini walaupun masih gerabaan Masih giras ya teman-teman Nah syukur-syukur Kalau di Om Yoan sudah ada yang mau makan pur Kita bisa memilih burung cikrak daun ini Yang sudah makan pur ya teman-teman Nah tentunya kita memilih burung yang tidak ada cacat Atau luka di kaki Dan bagian sayap atau bagian parunya Agar ketika burung ini kita rawat Kita pelihara ini cepat gacor ya teman-teman Cukup mudah dan simple ya teman-teman Dalam memilih burung cikrak daun di Om Yoan Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini Kemudian yang telah menekan like, subscribe Dan yang telah mengaktifkan pemberitahunya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan Setiap kali saya upload video terbaru Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Insya Allah kita berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!